lanjut 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 homogenous Ray apa nih artinya nih jadi kalau persentasenya ini tinggi positive feedback jadi soalnya juga enak gitu dipahaminya gampang itu enggak banyak mulut-mulut Oke lanjut given a two-dimensional array jadi array multi-dimensi ya kalau kita dulu pernah belajar matrix mungkin mirip-mirip gitu lah saya kan cocok lagi punya kan return a new array which carries over only the series race from the original which were not empty and which items are all of the same type for simplicity the array inside the array will only contain character and integers misalnya banyak example given 154 a35 kotak 0123 Oke your function should return 154 B kenapa b-nya dari sini 154 154 Hai biskip in mind that for this kata wisdom that mtr are not homogenous nih homogenous ini apa sih ini sejenis sejenis kita tahu nih homo Hai ah gua ngomong mikir ya gua ganti soal dulu Hai astarkot astarkot challenge dua-dua ayo apa nih Hai nah ini gampang ini great function called to time that takes an integer argument of seconds and confer and converts the value into a string describing how many hours and minutes comprise comprise that many seconds any remaining seconds left over are ignored not the string output needs to be in specific form time X hours and X minutes jadi intinya kalau dikasih menit tik dikasih 3600 3600 dalam menit ini ya Hai seconds Hai 3600 Hai itu satu jam karena ya kan karena coba 3600 second to Hours Hai hours nah 3600 detik itu satu jam karena 60 detik itu satu menit kan satu menit 610 menit 6.000 eh gimana sih itu ya 60 detik Hai satu menit ya kan 600 detik Hai 10 menit ya kan Hai satu jam kan 60 detik berarti 6 kali 6 3600 60 kali 6 nah gitulah Nah jadi kalau 3600 1 jam 0 menit 3600 1 1 jam 0 menit 3500 enggak nyampe sejam tapi 58 menit kalau segini dan seterusnya Oke ini kita bisa pakai jurus ini ya teman-temannya Hai nah pertama adalah gua bakalan konversi second ini ke jam second ini Pak dapat berapa jam gitu loh Hai nah nanti disini kita tinggal nge-return yang mana ini berapa hours Hai n berapa minutes Hai ah kita gini outputnya dulu ya template outputnya Hai hours less hour Hai hours ya Nah terus tugas gua adalah ngedapetin berapa jam berapa detiknya nah menitnya berarti gue tinggal di definisiin sebuah variabel Hai untuk mendapatkan hoursnya Hai nah gua tinggal bikin seconds ini dibagi 60 boleh enggak Hai boleh ya sah Hai cons minute minute gua mau ngambil adalah sisa dari si Hai sisa bagi dari si second dibagi 60 60 boleh enggak gitu Hai ngebul ini second second ini maksudnya eh bukan second ini sih pakai es ya biar dingin Hai nah yang terjadi adalah teman-teman 60 hours nah ini nggak bisa nih Hai dibagi 60 Kenapa jadi 60 hours Hai dan ini lupa-lupa apa lupa-lupa apa dollar disini ya nah Hai eh ya elah disep lagi nah Hai ini bukan 60 hours harusnya yang harusnya deh Hai dibagi dibagi lagi 60 ya berarti dibaginya bukan 60 karena satu jam itu bukan 60 3600 ya teman-teman Hai nah cuma yang terjadi adalah ini ada desimalnya apa ada apanya namanya desimalnya apa sih Nah gua mau pukul ke bawah boleh ya Hai kalau dia nggak nyampe 60 ya udah anggapannya nol matflor pukul ke bawah pokoknya kalau nggak nyampe anggapannya nol Hai nah satu awas satu menit nah ini eh Hai bentar gua harus ngapain nih hasil sisa bagi dari segini ini kan satu awas satu menit satu lah ini salah tes case-nya teman-teman Hai oh iya nol menit ya menitnya juga berarti harus dipukul kalau nggak nyampe Hai menitnya menitnya Hai berarti bukan 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 modulnya bukan modulnya bukan 3333 3600 baru semua dulunya nah cuma kan satu menit nah Hai hasil sisa bagi Hai nah disini boleh nggak dibagi dibagi 60 dibagi 60 Hai nah satu jam 011 menit nah kalau dia nggak nyampe gua mau pukul-pukul ke bawah matflor lagi ya ini udah bener nih jadi artinya detiknya dibagi ke ini kayak atas nih kayak atas Hai jadi dalam satuan apa Hai dibagi kejam gitu loh nah ini berapa dapat berapa dapat berapa jam kan nah dibagi 60 di bagi menit lagi nah ini gua platform gimana sih gua jelasnya tata tata dah jalanin dulu eh Hai matflornya nggak disini tutupnya ya matflornya disini Hai nah takut coba jalanin dulu ya temen dulu deh baru gua jelasin deh gua bisa mengerjakan tapi menjelaskan sambil menjelaskan menjelaskan jadi gini teman-teman ini kan sebenarnya 3600 nih misalnya 3600 bagi 3600 berapa satu jam dong betul dong 7200 bagi 3600 dua jam dong tapi gimana kalau 3500 nggak dapet sejam dong berarti kan 3000 bagi 3600 terus kan 0, sekian nggak nyampe satu dipukul ke bawah aproksimasi pembulatan ke bawah jadi nol dong nah jadi intinya gua mau bilang di jam ini kalau lu nggak nyampe sejam yang kepannya 0 jam nah kita lanjut ke menit ya nah kalau di menit gua bagi kejam lagi dapat berapa jam dia ya eh bukan ini hasil sisa bagi jadi maksudnya dari detik itu kalau dijadiin jam misalnya dapet dua jam sisanya berapa nah ini nih kita kan udah belajar modulo di video sebelumnya ya kalau teman-teman belum belajar di video sebelumnya modulo cari ya di playlist ini ada di playlist kotwas nah ini hasil sisa bagi kalau ini dijadiin jam berapa nah misalnya 3600 nih misalnya nih nah hasil sisa baginya kan 0 0 bagi 60 berapa 0 ya berarti kalau 3600 1 jam 0 menit gitu tapi gimana kalau 7200 0 menit juga tapi 2 jam nah gimana kalau 3600 1 nah berarti kan ini dapet sejam sisanya 1 ya kan 1 bagi sekian nih 1 bagi 3 eh 1 dibagi 60 nah kalau 1 bagi 60 kan tuh 0,001 kan dibuletin juga jadi 0 makanya ini 3600 1 1 jam 0 menit tapi kalau 3500 jamnya gak dapet tapi 3500 nya hasil sisa baginya adalah 3500 3500 dibagi 60 berapa 58 menit 58,33 nah kita pukul kebawah lagi jadi ide isi malah gak usah sama kayak ini dan seterusnya tangkap ya nah cuma ini masih error nah untuk case yang ini dia berharapnya 0 jam dan 58 menit tapi dia malah dapetnya 1 berarti ini gak bisa floor kali ya drone kali ya hmm gak mau juga bentar ya saya pause dulu ya bentar ya oke gue lanjut lagi ya aduh tadi gangguan teknis nah kenapa kalau gue jalanin test case di luar ini ada error ya eh 1 jam oh gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh down berarti bentar bentar nah kita tes dah tadi udah jalan jadi gak jalan bodoh eh oh ininya ya ampun gara-gara tadi ngejelasin ke kalian ya sorry sorry submit eh oh yaudah nah ini jawaban siapa nih ini persis kayak jawaban gue ya eh bete banget kok bisa sama ya nah ini sama sama semua temen-temen duh ini maksudnya opo ini apa ini udah ya kurang lebih gitu lah nanti kalau temen-temen yang belum nangkep apa sih maksudnya kalian bertapa dulu lah bentar lah intinya ini dibagi ke 3600 supaya jadi jam sisa dari pembagiannya dibagi 60 supaya jadi kemenit gitu ya thank you ya next di video selanjutnya jangan lupa subrek like biar gue dapet duit thank you ada thank you terima kasih gare nanti dan Terima kasih.